Halo Sobat, kali ini saya ada servisan TV Cina ini ini TV sub yang sudah diganti dengan mesin Cina dengan kerusakan gambarnya bergetar naik turun kita amati ini ini bergetar naik turun oke sudah jelas sekali ya kerusakannya gambarnya getar naik turun TV sudah saya bongkar ini oke kita balik dulu TV nya untuk kerusakan seperti itu memang dari rangkaian vertikalnya yang rusak namun bukan di area vertikal out dan dari pengalaman saya kerusakan seperti itu dari rangkaian oscilator vertikalnya yang terdapat di dalam IC Chroma ini yaitu menggunakan IC Chroma 8873 dan tadi sempat saya cek sebelumnya namun tidak ada komponen yang saya ganti ini masih utuh untuk tegangan semuanya normal tidak ada yang bergetar ataupun berdenyut atau semuanya bisa dikatakan stabil termasuk di pin 17 ini dari output oscilator vertikal dari IC Chroma di pin 17 juga stabil karena ada dari pengalaman teman-teman ada yang tidak stabil ataupun naik turun atau berdenyut tegakannya dengan kerusakan seperti ini ada pula yang di outputnya di defleksi yoke ini berdenyut dan naik turun namun untuk kasus ini ini semuanya stabil sudah saya ukur semua oke langsung saja saya akan mengganti IC Chroma ini karena saya sudah pernah mengalaminya persis seperti ini dan saya yakin kerusakan ada di IC Chroma nya seperti ini dan saya akan mengganti Oke ini nomornya 8873 Dan yang perlu kita perhatikan adalah Nomor di belakangnya ini Ini adalah nomor IC programnya CS CNG 6PR6 Ini usahakan kalau punya yang sama Kita ganti dengan yang sama Supaya tidak merubah memorinya Oke saya punya yang sama Ini isi cabutan Ini tidak jelas tulisannya Namun ini sama sudah saya mati tadi Langsung saja saya pasang Oke sudah selesai Langsung saja kita coba Setelah kita ganti IC nya Oke kita colokin staker nya Dan TV sudah jadi ini Sudah tidak bergetar lagi Memang IC chroma nya yang rusak Oke semoga bermanfaat Selamat datang pasang Selamat datang pasang